Intro Film ini menceritakan kisah tiga orang sahabat penyandang disabilitas bernama Baskara, Danton, dan Miko. Tiga sejoli ini mempunyai misi yang sama, yaitu melakukan perjalanan ke kota Surabaya demi untuk mendapatkan pengalaman pertama mereka untuk bercocok tanam, dan perjalanan mereka ditemani oleh seorang wanita bernama Endang yang merupakan sopir sekaligus perawat mereka selama di perjalanan nanti. Perjalanan menuju Surabaya ternyata tidak semulus yang mereka bayangkan, ternyata banyak rintangan bahkan konflik-konflik kecil di antara Baskara dan Endang. Nah bagaimana keseruan filmnya, tanpa bercocok Ria lagi langsung aja kita masuk ke alurnya. Film dimulai di pagi itu dengan Baskara yang masih tertidur, dan dia sedang bermimpi digoda oleh seorang wanita cantik yang ingin menciumnya. Akan tetapi tak berapa lama tiba-tiba ibunya masuk ke dalam kamarnya, dan di saat itu seketika suasananya menjadi canggung. Yang mana ketika ibunya membangunkan Baskara, ternyata si otong Baskara berdiri tegak di dalam selimut. Diketahui Baskara seorang penyandang disabilitas, dia menderita kelumpuhan saraf sehingga Baskara tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya kecuali mulut dan jari tangan kanannya, oleh karena itulah Baskara selalu menggunakan kursi roda, dan ibunya lah yang selalu menjaga serta merawatnya. Akan tetapi walaupun kondisi tubuhnya menderita kelumpuhan saraf, bukan berarti Baskara tidak mempunyai haslat untuk bercocok tanam seperti manusia umum lainnya, justru sekarang Baskara ingin sekali merasakan sensasi dari bercocok tanam. Nah dari rasa penasarannya inilah Baskara mulai tergerak untuk mencari tahu tempat prostitusi yang bisa melayani pelanggan penyandang disabilitas seperti dirinya. Lalu dengan kejeniusan yang dimilikinya, Baskara mulai mencari informasi melalui internet. Hingga akhirnya dia menemukan tempat prostitusi yang bisa melayani penyandang disabilitas dan tempat tersebut dikenal dengan sebutan gandoli yang berada di kota Surabaya. Setelah mendapat informasi tersebut, lalu Baskara pergi menemui sahabat-sahabatnya. Di saat yang bersamaan terlihat dua orang sahabatnya Baskara yang bernama Danton dan Miko. Di saat itu mereka sedang berada di kafe sambil melihat pertunjukan dongeng anak-anak yang dibawakan oleh seorang gadis cantik bernama Carmilla. Diketahui Danton juga penyandang disabilitas, dia menderita tumor otak yang membuat tubuh bagian bawah pinggangnya mengalami kelumpuhan. Sedangkan Miko dia penderita retinitis pigmentosa yang membuat kedua matanya menjadi buta total. Di momen ini terlihat kalau Danton terpesona dengan kecantikannya Carmilla, sambil tersenyum dia memandani Carmilla dari kejauhan. Kecantikan Carmilla lalu Danton sampaikan ke Miko karena Miko tidak bisa melihat. Tak berapa lama tiba-tiba Baskara datang dan dia langsung mengajak Danton dan Miko berkumpul untuk mengajaknya berdiskusi terkait ambisinya untuk pergi ke Gangdol. Awalnya perkataan itu ditolak oleh sahabat-sahabatnya Baskara, namun setelah dijelaskan ternyata Baskara ingin mengajak mereka pergi bersama ke Gangdoli dengan alasan dia tak ingin mati sebagai pecundang yang belum pernah merasakan bercocok tanam, dan inilah saatnya kita bertindak untuk melepas keperjakaannya dengan mengajak mereka ke Gangdoli, demi ingin merasakan pengalaman pertamanya bercocok tanam. Setelah itu Baskara menjelaskan alasannya mengajak ke Gangdoli dikarenakan Baskara sudah meriset ke semua tempat prostitusi melalui internet, namun hanya di Gangdoli lah yang menyediakan layanan khusus untuk kelanggan disabilitas. Untuk meyakinkan kedua sahabatnya Baskara mengirimkan beberapa foto wanita penghibur yang ada di Gangdoli. Baskara juga memberitahu kalau dia sudah menyiapkan seluruh keperluan mereka untuk pergi ke Surabaya, mulai dari mobil yang mempunyai peralatan khusus, hotel, makanan, hingga Baskara juga akan menyewa seorang perawat untuk menjaga dan merawat mereka selama di perjalanan nanti. Setelah mendengar penjelasan Baskara, dari sinilah akhirnya Danton dan Miko bersemangat untuk ikut pergi ke Surabaya demi untuk merasakan pengalaman pertama mereka bercocok tanam. Percakapan mereka terhenti ketika Carmilla datang mengajaknya berkenalan dan berterima kasih karena mereka sudah mendengarkan cerita dongeng yang ia bawakan tadi, dan Carmilla juga memberikan sebuah buku serta tertera alamat workshopnya yang berada di Jogja. Kemudian Carmilla berpesan ke Danton agar bisa menyempatkan diri mampir ke workshopnya jika Danton berlibur ke kota Jogja. Setelah selesai berkenalan, kemudian Carmilla pergi dari sana dan mereka kembali melanjutkan pembicaraan terkait rencana Baskara untuk pergi ke Surabaya. Nah disini Danton memberitahu kalau rencana kepergian ini pasti akan dilarang oleh orang tua mereka, dikarenakan kondisi mereka yang lumpuh dan membutuhkan perawatan yang khusus, apalagi jika orang tua mereka tahu kalau tujuan mereka adalah kegandoli, yang sudah pasti orang tua mereka tidak akan mengizinkan pergi. Namun hal ini ternyata sudah dipikirkan juga oleh Baskara, lalu dia dengan tegas menyampaikan kalau keluarga mereka tidak ada yang boleh ikut, dan untuk mensiasati agar mereka diizinkan pergi tanpa didampingi keluarga, Baskara lalu menyuruh Danton untuk mengambil sebuah buku yang ada di sana yang berjudul Trip to Java. Nah dari buku inilah yang akan dijadikan alasan agar mereka semua mendapatkan izin dari keluarganya masing-masing. Setelah semuanya sepakat untuk pergi ke Surabaya, lalu di sore harinya Baskara mengumpulkan semua orang tua mereka untuk membahas rencana perjalanan mereka ke Surabaya. Diketahui mereka bertiga tinggal bertetanggaan, jadi orang tua mereka masing-masing sudah saling mengenal. Nah di momen inilah Baskara menyampaikan kalau mereka ingin melakukan perjalanan bersama-sama keliling Jawa selama tujuh hari, dan nantinya akan berakhir di kota Surabaya. Awalnya orang tua mereka berat untuk melepas mereka pergi tanpa didampingi, namun di sini Baskara terus berusaha berkata kalau dia sudah menyiapkan semuanya mulai dari hotel, makanan, tempat translit, serta Baskara juga sudah menyewa kendaraan khusus dan seorang perawat yang akan menemani mereka selama di perjalanan. Beberapa saat kemudian datanglah seorang sopir sekalibus perawat yang bernama Wisnu. Di sini dia membawa mobil yang memiliki fasilitas khusus yang sudah disewa Baskara agar mereka merasa nyaman selama di perjalanan. Setelah dengar penjelasan Baskara dan bertemu dengan perawat yang akan menjaga mereka nantinya, akhirnya semua orang tua mereka mengizinkan anak-anaknya pergi walaupun sebenarnya keputusan ini adalah keputusan terberat bagi orang tua mereka, melihat kondisi mereka saat ini yang membutuhkan perhatian khusus, akan tetapi mereka juga tidak bisa melarang demi kebahagiaan anak-anak mereka. Niat mereka pergi ke Surabaya nyaris saja dibatalkan karena di pagi itu Danton diperiksa kondisi kesehatannya, dan ternyata tumor otak yang diderita Danton sudah mulai mengancam jiwanya. Dari hasil pemeriksaan itulah orang tuanya Danton langsung memberitahu ke orang tuanya Baskara dan Miko kalau Danton dilarang untuk pergi demi menjaga kesehatannya, dan dari hasil pemeriksaan itu juga ternyata membuat Danton menjadi dilema, di satu sisi dia ingin pergi untuk merasakan keseruan perjalanan bersama sahabat-sahabatnya, serta ingin merasakan pengalaman pertamanya bercocok tanam sebelum dia meninggal, di sisi lain dia juga tak ingin kepergiannya ini menjadi kepergiannya untuk selama-lamanya, sehingga membuat keluarganya bersedih karena Danton tersadar kalau penyakitnya ini bisa merenggut jiwanya kapan saja. Namun setelah beberapa saat dia memikirkan hal itu, akhirnya Danton memutuskan untuk tetap pergi ke Surabaya. Di sisi lain terlihat Baskara melampiaskan kekecewaannya ke Miko setelah dia mengetahui kalau kondisi kesehatan Danton semakin memburuk, sehingga rencana dia untuk pergi ke Surabaya terpaksa dibatalkan. Akan tetapi tak berapa lama tiba-tiba Danton datang dan dia langsung memberitahu keputusannya untuk tetap pergi ke Surabaya walaupun kondisi kesehatannya semakin memburuk, namun sayangnya di sini Baskara menyampaikan kalau dia sudah membatalkan semuanya termasuk sopir sekaligus perawat yang akan membawa mereka ke Surabaya. Kemudian Miko menambahkan kalau kondisi kesehatan Danton saat ini sudah dipastikan orang tuanya tidak akan mengizinkan mereka pergi. Mendengar hal itu lalu Danton menyampaikan dengan tegas jika perjalanan ini tetap dilakukan namun secara diam-diam dengan menyewa kendaraan dan perawat yang lain. Nah ide nekat Danton ini ternyata disetujui oleh Baskara dan Miko. Lalu Baskara mulai mencari sopir sekaligus perawat yang lain untuk membawa mereka ke Surabaya. Setelah itu mereka langsung pulang ke rumah untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa selama mereka pergi. Di malam harinya terlihat Miko sedang berada di rumahnya Baskara untuk membantu menyiapkan pakaian Baskara serta barang-barang yang akan dibawah. Di sisi lain terlihat Danton yang secara diam-diam sedang menyiapkan semua barang yang akan dibawanya, namun di saat itu dirinya dikagetkan dengan kemunculan adiknya yang bernama Amanda. Karena sudah ketahuan oleh adiknya, disini Danton akhirnya dengan terpaksa memberitahu ke adiknya kalau dia akan melakukan perjalanan menuju ke Surabaya bersama Miko dan Baskara. Mendengar hal itu Amanda mencoba menahan kakaknya pergi sambil memberitahu kalau ayah mereka akan mengajaknya liburan bersama. Akan tetapi seketika suasananya menjadi haru ketika Danton menyampaikan kalau perjalanan ini akan menjadi suatu perjalanan yang sangat berharga baginya dan oleh karena itulah Danton meminta penertian ke adiknya seolah-olah apa yang akan dilakukannya ini adalah hal terakhir yang akan dilakukannya sebelum dia meninggal. Entah apa yang ada di pikiran Danton saat itu, namun dari sikapnya itu menunjukkan seperti dirinya sudah mengetahui usianya sudah tidak lama lagi. Setelah Danton selesai menyiapkan barang-barangnya, kemudian secara diam-diam dia keluar dari rumah sambil dibantu oleh Amanda. Nah di momen ini terlihat keduanya saling menahan kesedihan, yang mana berat rasanya bagi mereka untuk berpisah, akan tetapi Danton harus pergi meninggalkan adiknya. Sambil menangis Amanda langsung memeluk kakaknya, dan setelah itu Danton pergi menuju ke tempat titik kumpul yang sudah ditentukan. Beberapa saat kemudian terlihat mereka sudah berkumpul di suatu tempat, sambil menunggu orang yang sudah mereka sewa untuk menjemput dan membawa mereka pergi ke Surabaya. Yang ada di bayangan mereka perjalanan ini nantinya akan senyaman mungkin dan menyenangkan, dengan menggunakan kendaraan yang bagus dan perawat yang profesional, yang akan menjaga dan merawat mereka selama di perjalanan, akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, karena yang datang untuk menjemput mereka justru menggunakan mobil butut, dan yang lebih mewujudkan lagi nih sopir sekaligus perawat mereka adalah seorang wanita bernama Endang, yang berpenampilan seperti seorang preman pasar pagi. Dikarenakan sopir dan perawat mereka ternyata seorang wanita, di sini Danton merasa ragu dan canggung karena tujuan mereka ke Surabaya ini untuk bercocok tanam, akan tetapi dia tidak bisa membatalkannya, karena Baskara tetap akan berangkat ke Surabaya, ya walaupun sebenarnya Baskara terlihat kesal dan kecewa dengan kendaraan dan perawat yang tidak sesuai keinginannya, akan tetapi dia tidak mempedulikan hal itu karena dia tetap akan pergi ke Surabaya demi untuk mendapatkan pengalaman pertamanya bercocok tanam. Setelah semuanya naik ke mobil, dari sinilah keseruan perjalanan mereka menuju gandoli dimulai. Di lain sisi kepergian mereka saat itu ternyata membuat orang tua mereka menjadi panik, setelah mereka mengetahui kalau ternyata anak-anak mereka nekat pergi secara diam-diam ke Surabaya. Dengan segera ayahnya dan Ton mengajak ayahnya Baskara pergi menyusul Baskara dan lainnya, berharap mereka bisa mengejarnya. Tak berapa lama di perjalanan mereka mulai mendapatkan rintangan serta konflik kecil di antara Baskara dan Endang. Hal itu bermula ketika Baskara mulai merasa tidak nyaman dan kepanasan selama di perjalanan, dan ia terus mengomel serta menyalahkan Endang. Tak berapa lama tiba-tiba secara bersamaan orang tua mereka menelpon, sehingga membuat suasana menjadi panik. Kemudian Baskara menyuruh untuk mengumpulkan handphone mereka lalu membuangnya, agar keberadaan mereka tidak bisa dilacak melalui sinyal di handphone tersebut. Nah dari keputusan Baskara untuk membuang handphone, di sini menunjukkan kalau dia orang yang paling cerdas di antara kedua sahabatnya, karena memang pengetahuan Baskara di bidang teknologi sangatlah luas, tapi secara emosional Baskara terlihat lebih gampang marah dan tidak sabaran. Berbeda dengan Danton yang pembawanya lebih tenang dan bisa menetralkan keadaan ketika Baskara mulai marah-marah ke Endang. Sedangkan Miko dia sosok pria yang polos yang selalu mendapat arahan dari Danton, dikarenakan Miko tidak bisa melihat dan Danton lah yang selalu mengajarkan Miko dalam segala hal yang diketahuinya, serta menerjemahkan apa yang dia lihat. Namun walaupun Miko tidak bisa melihat, ternyata dia secara diam-diam mulai menyukai Endang. Belum reda rasa panik mereka ketika ditelpon orang tuanya masing-masing, kini mereka kembali dibuat panik ketika penyakit Danton mendadak kambu dikarenakan dia belum sarapan dan minum obat. Untungnya Endang menyadari hal itu, lalu dia langsung memberikan Danton makanan dan memberikannya obat. Setelah rasa sakit yang dirasakan Danton mulai meredah, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Namun sempat terjadi perdebatan kecil di antara Baskara dan Endang, dikarenakan Endang dengan seenaknya memilih jalur ke arah Bandung. Sesampainya di Bandung, mereka berhenti sejenak untuk beristirahat di sebuah restoran. Nah di sini terlihat Endang yang begitu tulus merawat mereka, walaupun Baskara selalu memarahinya, akan tetapi Endang tetap bekerja secara profesional untuk mengurus mereka. Setelah selesai makan siang, mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Nah selama di perjalanan Miko mulai menggoda Endang, tapi seketika suasananya berubah, ketika Baskara mengamuk ke Endang, dikarenakan Baskara sudah tidak kuat menahan kencing, tapi Endang tidak mau menghentikan mobilnya, sehingga Baskara terpaksa kencing di celana. Beberapa saat kemudian tibalah mereka di kota Semarang, dan di kota inilah mereka beristirahat dan menginap di salah satu hotel di sana. Nah sewaktu di hotel secara perlahan Danton menegur Endang, dikarenakan Baskara kencing di celana, namun di sini Danton mencoba untuk memahami situasinya setelah mendengar penjelasan dari Endang, karena memang selama di perjalanan Baskara selalu bersikap kasar ke Endang. Di malam harinya ketika mereka makan malam di restoran, di saat itu lagi-lagi Baskara bersikap kasar ke Endang, sehingga membuat Endang pergi dari restoran. Namun sikap kasar Baskara itu ternyata sengaja dia lakukan untuk mengusir Endang, dikarenakan Baskara melihat wanita cantik yang sedang bersama kekasihnya duduk di belakang Danton. Namun sialnya nih ketika Baskara terus mencoba menggoda wanita itu, tiba-tiba kekasihnya tidak terima, lalu dia menghampiri Baskara. Nah di sini Baskara bukannya meminta maaf, namun dia justru mengajak Miko untuk menghinanya, sehingga membuat kria itu menjadi marah dan hampir terjadi keributan di antara mereka. Untungnya Endang segera datang dan dia langsung mengusir pria itu dari sana. Dari apa yang sudah dilakukan oleh Baskara, membuat kedua sahabatnya menjadi sasaran amarah dari orang lain, hal ini membuat Endang menjadi kesal dengan sikapnya Baskara, lalu Endang langsung menegurnya, dan setelah itu Endang membawa mereka ke kamar untuk beristirahat. Di keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanannya. Nah sewaktu di perjalanan terjadi konflik di antara Baskara dan Endang, hal itu terjadi ketika Endang menanyakan tujuan mereka pergi ke Surabaya, lalu dengan polosnya Miko memberitahu kalau tujuannya itu adalah ke Gandoli. Awalnya pembicaraan ini hanya sekedar obrolan biasa, dan Endang pun menanggapinya juga biasa saja ketika dia mengetahui tujuan mereka ke Gandoli, akan tetapi dari keingin tahuan Endang dengan tujuan mereka, ternyata membuat Baskara menjadi kesal, sehingga perkataan Baskara membuat Endang tersinggung, yang pada akhirnya seketika suasananya menjadi tegang, ketika Endang memberitahu kalau dia itu sebenarnya adalah mantan narapidana dengan kasus pembunuhan sambil menunjukkan artikel dirinya sewaktu ditangkap polisi. Endang mulai menakut-nakuti Baskara dan bersikap seolah-olah ingin membunuh semua orang yang ada di mobilnya, setelah itu Endang membawa mereka ke suatu tempat. Saya ini baru keluar penjara seminggu yang lalu. Dia serius pas? Dia tutup bunuh pasien saya sendiri. Dan sekarang, kalian pasien saya berikutnya. Sesampainya di sana, ternyata semua itu hanyalah candaan saja untuk menakut-nakuti Baskara yang selalu bersikap kasar kepada Endang. Semua ini idenya Danton, dan mereka merencanakannya sewaktu masih di hotel, akan tetapi Endang benar-benar berstatus mantan narapidana, dan dia baru saja keluar dari penjara. Namun Endang tidak membunuh, melainkan dia dituduh membunuh dikarenakan keluarga dari pasien yang dia rawat tidak terima kalau Endang mendapatkan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pasiennya. Untungnya Endang dibantu oleh pengacara dari pasiennya dan berdasarkan bukti dari CCTV di rumah itu, memperlihatkan kalau pasiennya memang meninggal bukan karena dibunuh, melainkan karena penyakitnya. Setelah buktinya Fali terlalu Endang dinyatakan tidak bersalah, dan dia dibebaskan dari penjara. Dari kejadian ini siapa yang mengira kalau Baskara bisa merubah sikapnya untuk lebih menghargai Endang, dan dari sini juga hubungan persahabatan mereka menjadi lebih rap. Setelah suasananya kembali ceria, Baskara lalu memutuskan untuk beristirahat di tempat ini. Di keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanannya dan kali ini mereka singgah sejenak di kota Yogyakarta karena Danton ingin menemui Carmilla. Sesampainya di Jogja, Endang langsung mengantarkan Danton ke kafe sekaligus workshop tempat Carmilla bekerja. Kemudian Danton memberanikan diri menemui Carmilla, dan tak butuh waktu lama buat Danton untuk bisa mengakrabkan diri dengan Carmilla. Di pertemuan ini, Carmilla menyampaikan kalau di pertemuan sebelumnya Danton menginspirasi dirinya untuk membuat sebuah boneka. Kemudian Carmilla meminta Danton untuk menunggu sejenak karena dia ingin mengambil boneka itu dan akan memberikannya kepada Danton. Nah di momen ini tiba-tiba penyakit Danton kambuh, dan di saat itu Baskara dan Miko sedang asik berkenalan dengan seseorang, sehingga mereka tidak memperhatikan Danton yang mulai kesakitan. Untung saja Endang segera datang lalu dia langsung membawa Danton ke mobil dan memberikannya obat. Dari kondisinya Danton ini membuat Endang menjadi khawatir, lalu dia mencoba membuju Baskara untuk membatalkan rencana mereka dan pulang ke rumah, akan tetapi hal ini justru membuat Baskara menjadi marah, bahkan dia juga menekan Danton untuk tetap melanjutkan perjalanan ini. Setelah mendengarkan keputusan Danton, akhirnya Endang terpaksa menuruti permintaan mereka, dan tak lama kemudian Endang mendapatkan pesan dari seseorang, dan dari pesan itulah yang membuat Endang mengantarkan mereka ke sebuah hotel dengan alasan untuk membatalkan pesanan kamar yang sudah mereka pesan sebelumnya. Sesampainya di hotel, siapa sangka kalau ternyata mereka semua dijebak oleh Endang, karena di hotel itu mereka bertemu dengan orang tua mereka masing-masing. Nah di sini mereka semua diminta untuk pulang ke Jakarta, akan tetapi di sini Baskara dan Danton bersikeras untuk tetap melanjutkan perjalanan ini. Kemudian ketika ibunya Danton memintanya pulang, di sini Danton memohon ke ibunya agar diberikan izin untuk diberikan kebebasan melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah dari permintaan Danton inilah yang akhirnya membuat kedua orang tuanya memberikan izin, karena sebenarnya dari hasil pemeriksaan dokter usia Danton diprediksi hanya tinggal beberapa hari lagi, oleh karena itulah kedua orang tuanya Danton menginginkan selalu berada di sisinya Danton menjelang kematiannya, namun mereka juga tidak ingin merenggut kebahagiaan Danton dengan cara melarangnya melakukan apa yang Danton ingin lakukan untuk terakhir kalinya. Berat memang bagi ayah dan ibunya Danton untuk menerima kenyataan kalau usia Danton diprediksi hanya tinggal beberapa hari saja, sekarang yang bisa mereka lakukan hanya berdoa dan memberikan izin Danton untuk melanjutkan perjalanan ini, demi untuk mendapatkan kebahagiaan Danton untuk yang terakhir kalinya. Setelah mereka mendapatkan izin, lalu mereka menemui Endang untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Surabaya. Nah ketika mereka bertemu dengan Endang, di sini Endang memberitahu kalau sebelumnya dia diancam akan dilaporkan ke polisi oleh Wisnu, jika tidak mengantar mereka ke orang tua mereka masing-masing, dan untungnya sekarang mereka sudah mendapatkan izin dan perjalanan mereka ke Gandoli sudah tidak terbebani lagi, setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanannya ke Surabaya. Sesampainya di Surabaya semuanya terlihat bahagia, karena sebentar lagi impian mereka untuk bercocok tanam akan segera tercapai. Akan tetapi di malam harinya ketika mereka berada di Gandoli, ternyata tempat prostitusi tersebut sudah ditutup oleh pemerintah, dan semua wanita penghiburnya sudah pergi. Kemudian di saat yang bersamaan terlihat Danton mulai kesakitan menahan rasa sakit karena penyakitnya. Endang yang tak tega melihat Danton kesakitan, lalu dia membuju Danton untuk pergi ke rumah sakit. Namun di sini Danton menolak, karena percuma membawanya ke rumah sakit karena usianya sudah tidak lama lagi, dan Danton tak ingin melepas keinginannya untuk merasakan pengalaman bercocok tanam. Endang yang tak ingin membuat Danton kecewa, lalu dia membawa mereka kembali ke hotel, dan setelah itu Endang mencari wanita panggilan untuk melayani mereka. Beberapa saat kemudian, Baskara dan Danton kedatangan wanita cantik yang siap melayani mereka untuk bercocok tanam, dan dari sinilah akhirnya mereka bisa mendapatkan pengalaman pertamanya. Hai Danton. Hai. Kamu sudah siap? Udah siap kan? Di sisi lain Miko justru mendapatkan pengalaman pertamanya bercocok tanam dengan Endang, karena memang sebenarnya Miko menyukai Endang. Jangan Miko. Di keesokan harinya terlihat keceriaan di wajah mereka setelah semalaman mereka bercinta. Setelah itu Endang memberikan tiket pesawat untuk mereka pulang ke Jakarta, akan tetapi sebelum mereka kembali ke Jakarta, di hari itu mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Hingga tibalah waktu di mana suasananya menjadi haru, ketika di malam harinya Danton seolah berpamitan ke Baskara. Di sini Danton meminta Baskara untuk saling menjaga satu sama lain antara Baskara dan Miko, sedangkan dirinya berjanji akan selalu menjaga mereka berdua. Di momen ini siapa yang mengira kalau obrolan ini akan menjadi obrolan terakhir Baskara dengan Danton, karena di pagi harinya ketika Baskara ingin memberitahu kemesraan Miko dan Endang, di saat itu ternyata Danton meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!